Halo, ayah dan bunda. Apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat ya, termasuk baby ayah bunda. Hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan baby massage atau pijat bayi yang benar. Yuk kita perhatikan dan simak videonya baik-baik supaya bisa kita terangkan pada putra putri kita di rumah. Salah satu alat dan bahan yang perlu bunda persiapkan sebelum melakukan baby massage adalah menggunakan media VCO atau virgin coconut oil. Penggunaan media VCO atau virgin coconut oil ini bertujuan untuk menurmasi saat kita melakukan baby massage atau pijat bayi. Nah, kandungannya sendiri untuk VCO itu diakini tidak menimbulkan alergi dan aman bagi kulit bayi. Salah satu merek yang saya gunakan adalah Amaoil, di mana produk ini sangat murah, harga yang terjangkau dan bisa kita dapatkan di produk-produk Amaoil. Penting untuk diingat agar ayah dan bunda mempersiapkan diri sebelum melakukan pijat bayi. Langkah pertama, pastikan ayah dan bunda sudah melepas seluruh perhiasan yang digunakan pada area jari hingga pergelangan tangan. Jadi silahkan lepas cincin, gelang, ataupun jam tangan ayah bunda ya sebelum melakukan pijat bayi. Langkah kedua, pastikan kuku ayah dan bunda tidak dalam kondisi panjang, jadi wajib dipotong supaya mengurangi risiko terjadinya luka pada kulit bayi saat dilakukan pijat. Dan langkah terakhir yang ketiga, jangan lupa untuk melakukan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar sebelum bunda menerapkan pijat bayi pada bayinya. Pertama, persiapkan area yang datar dan nyaman untuk bayi bisa dilakukan di tempat tidur dan alasi dengan menggunakan perlak serta menggunakan selimut bayi seperti ini. Dan jangan lupa mempersiapkan visi O-nya di samping bayi. Pastikan bayi sudah tidak mengenakan pakaian lagi, tapi bunda bisa mengenakan popok pada bayi supaya nanti tidak keluar air seninya saat dia pencing. Pertama, kita mulai dari melakukan pijat pada area kaki atau ekstremitas yang paling jauh jaraknya dari wajah bayi. Mulai dengan tindakan seperti memerah sesu dari pangkal paha menuju ke ujung kaki. Tindakan ini kita bisa lakukan 5-7 kali. Lalu, langkah kedua kita bisa melakukan gerakan seperti memutar dari pangkal paha sampai dengan pangkal sampai dengan ujung kaki ya. Kita mulai seperti ini. Kita lakukan gerakan memutar dari pangkal paha sampai ujung kaki. Atau air seninya bisa melakukannya dengan kedua tangan, seperti ini. Lalu, lakukan langkah sebaliknya, memerah sesu juga dari pergelangan kaki menuju ke pangkal paha, seperti ini. Ini langkah sebaliknya. Ini juga lakukan 5-7 kali. Sudah. Langkah selanjutnya adalah melakukan pijat pada telapak kaki. Jadi, kalau bayi dipijat pada telapak kaki ini, jari-jarinya akan mengembang menarik ke atas ya. Seperti ini. Kemudian, lanjutkan dengan jari-jari. Jadi, kita pintar-pintar sedikit jari-jarinya seperti ini. Jadi, sambil dipisah-pisahkan antara jari, ditarik-tarik sambil dipelintir-pintir ya, ayah dan bunda. Selanjutnya, langkah terakhir. Kakinya boleh digilik-gilik seperti ini ya, ayah dan bunda. Ingat, tekanannya jangan terlalu keras juga, kayak bayi nyaman. Lakukan langkah yang sama pada kaki satunya yang sebelah kanan, persis dengan kaki sebelah kiri tadi. Setelah memijat pada area kaki, kita lanjutkan pada area tangan dari lengan atas sampai lengan bawah dengan langkah yang sama dengan area kaki. Setelah tangan terlumuri minyak, kita mulai dari lengan atas sampai dengan ujung pergelangan tangan dan jari-jari. Jadi, kita melakukan tindakan seperti memerah susu lagi, dari pangkal lengan atas ke bawah, seperti ini. Lakukan 5-7 kali juga. Lengkah selanjutnya adalah gerakan memutar, seperti ini, dari pangkal lengan atas sampai ujung. Lakukan 5-7 kali juga. Lakukan langkah memerah susu dari bawah ke atas. Kemudian lanjutkan untuk memijat pada area telapak tangan bayi, seperti ini. Lakukan dengan lembut ya, ayah bunda. Jangan terlalu keras juga memaksa bayi untuk membuka tangannya. Jadi, kita selipkan saja jari kita. Kemudian, dilanjutkan dengan langkah ke pijat jari-jari, seperti tadi ya, sambil di giling-giling jari-jarinya. Ini, dia sampai pada telapak atas tangan bayi. Lalu, langkah terakhir adalah di giling-giling, seperti ini ya. Langkah pijat bayi yang sama juga dilakukan pada tangan sebelah kanan ya, ayah dan jingga. Setelah kaki dan tangan, kita lanjutkan untuk memijat pada area perut bayi. Memijatan pada area perut bayi dimulai dengan tindakan seperti ini. Jadi, dari tengah ke samping, ke bawah. Kemudian, dari atas lagi ke samping. Ingat, pijatannya jangan terlalu keras ya, ayah dan gula, lembut saja. Perhatikan cara memegang bayi, seperti ini. Langkah kedua pada area perut adalah dengan memijat seperti ini pada area perut. Jadi, dari atas ke bawah, dengan pijatan yang lembut. Ini juga dilakukan 5-7 kali. Langkah ketiga adalah membuat gerakan memutar perut bayi, seperti ini. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu langkah paling utama, yaitu melakukan pijat I love you pada area perut bayi. Dimulai dengan menuliskan huruf I dari perut bagian kiri, ujung atas ke bawah, I. Kemudian, dilanjutkan dengan L dari perut bagian kanan atas, menuju ke kiri atas, lalu ke bawah, L. Kemudian, menunjukkan huruf U dari ujung kanan bawah, kemudian ke atas, lalu ke samping, sampai ketemu di ujung kiri perut bayi. Saya ulangi, kita tuliskan huruf I, kemudian L, seperti ini, lalu U. Nah, itu adalah gerakan I love you pada area perut bayi. Setelah pada area perut, kita melangkah ke pemijatan pada area dada bayi. Di sini tidak terlalu banyak ya, gerakannya ya, bunda. Jadi, mulai dengan tindakan seperti ini, seperti membentuk kiri-kiri. Jadi, mulainya dari tulang rusuk tengah ya, ke bawah, ke atas. Ini, kita lima sampai ketemu di bayi. Kemudian, kita bentuk jantung atau hati di dada si bayi ya. Setelah pada area dada, kita akan mulai untuk melakukan penjatan pada area wajah bayi. Pertama, kita mulai dengan area dahi, di mana kita harus bisa menopang kepala bayi, supaya dia tidak merengkiri atau kanan ya, ya, bunda. Jadi, perhatikan cara memegangnya. Jadi, tiga jari di bawah itu memegang pada area kepala bayi, kemudian area jempol kita itu berada pada dahi bayi. Ya, jadi kita bisa mulai dengan pijatan seperti ini pada area dahi, kemudian ke atas seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita mijat pada area hidung sampai dengan pipi, ya. Seperti ini. Jadi, kita akan lima sampai tujuh kali. Kemudian, pada area di bawah hidung atau di atas bibir sampai dengan pipi, ya, gerakan tersenyum ini namanya. Mungkin bayi akan terasa agak tidak nyaman, tapi kita lakukan dengan cepat saja ya, ayah dan bunda. Kemudian, pada area dagu sampai dengan ke pipi bagian atas. Ini, jadi pastikan tangan ayah dan bunda benar-benar memegang kepala si bayi. Oke, ya, langkah selanjutnya adalah memijat pada seluruh bentuk wajah si bayi, ya. Kita harapkan bisa tirus nih bayinya, nanti kalau udah besar, ya. Kemudian, kita lanjutkan pemijatan pada area telinga sampai dengan belakang telinga. Ya, ayah dan bunda boleh telinganya di bat-batin seperti ini, ya. Ya, dibuka-buka telinga, kemudian dilanjutkan dengan pemijatan di belakang telinga sampai dengan ke depan. Jadi, menggunakan jari temah. Seperti ini. Biasanya bayi agak kurang nyaman ya, tapi kalau dia nyaman, bagus banget, dia bisa sambil ketawa. Setelah selesai melakukan pijat bayi pada area depan, sekarang kita akan lanjut pemijat bayi pada area belakang. Jadi, kita akan balikkan bayi, caranya pegang badai seperti ini sambil pada area lehernya dari rahang, ya. Kemudian, tangan satunya kita letakkan pada punggung bayi, kemudian kita balikkan bayi seperti ini. Jadi, tidak usah takut ya, ayah dan bunda. Lalu, kita lepas pelan-pelan, maka nanti dia akan berusaha untuk menaikkan kepalanya atau membelokkan kepalanya, nih, si bayi. Sambil tangannya berusaha biasanya seperti ini. Kalau sudah agak lebih besar, dia sudah bisa mengungkat kepala, ya. Si kecil dia biasanya ini akan membuat sesuatu, gitu ya. Misalnya jari-jari seperti ini. Karena setelah menekan berdeka, jadi otomatis posisinya hanya seperti ini. Terakhir, kita akan lanjut untuk melakukan pijat bayi pada area punggung bayi, ya. Silahkan nyilumasi lagi tangannya, kalau misalkan sudah habis minyaknya. Langkah pertama yang kita lakukan pada area punggung adalah dengan melakukan pijat dari bawah kepala atau leher sampai dengan pantat bayi. Nah, pijatan seperti ini, 5-7 kali juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan pijat pada tulang rusuk bayi, seperti ini, dengan 2 jari saja. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pindakan streaming namanya. Jadi, seperti ini. Jadi, ke samping ciri kanan, ya. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Juga dilakukan 5-7 kali. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan gerakan dengan menggunakan jari-jari, ya, ya, dan bunda seperti ini. Jadi, pijatan ringan saja. Karena biasanya kulit bayi ini masih tipis. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali melakukan pijatan dari pangkal kepala, bawah kepala sampai dengan pantat. Ya, untuk mengencarkan peredaran darah si bayi. Kemudian langkah terakhir adalah kita kembali menggunakan buku-buku jari kita, seperti ini. Ya, jadi ini cukup-cukup kecil dengan jari-jari. Jadi, dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Kita sih nyaman sekali bayinya, ya. Lihat jangan terlalu keras. Tapi jangan lembut. Tapi berasa. Oke, sudah selesai untuk pijat bayinya, lalu kembalikan posisi bayi. Nah, setelah pijat bayi ini, kita bersiap untuk memandikan bayi. Nah, itu tadi tutorial cara mempijat bayi atau melakukan baby massage di rumah untuk ayah dan bunda. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah masing-masing, ya, ayah dan bunda. Berikut beberapa tips yang saya akan berikan untuk ayah dan bunda untuk melakukan pijat bayi di rumah. Tips pertama, pijat bayi bisa dilakukan sejak bayi lahir sampai dengan usia bayi 1 hingga 2 tahun. Namun, pastikan buat bayi sedang dalam kondisi baik, ya, ayah dan bunda. Tips kedua, lakukan pijat bayi sebelum memandikan bayi. Dan ingat, berikan jarak setelah bayi menyusui atau makan sebelum ayah dan bunda akan diterapkan pijat bayi. Paling tidak, biarkan bayi bersendal atau tidak hulu untuk mencegah terjadinya hukum. Dan tips yang ketiga, saat ayah bunda melakukan pijat bayi, ajaklah si bayi berbicara dengan ayah dan bunda untuk mendekatkan bodi dan menstimulasi tumbuh kembang bayi. Salah satunya, saat kita melakukan pijat, katakan bahwa kita sedang pijat kaki, tangan, dan perutnya. Sehingga itu bisa menstimulasi tumbuh kembang bayi dan pemahaman bayi terhadap anggota-anggota bagian tubuhnya. Dan tips yang terakhir, percayalah bahwa pelakukan pijat bayi dapat memberikan dampak positif untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Terima kasih ayah bunda sudah menyimak video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk diputar kembali di rumah dan diterapkan untuk putra putri ayah bunda. Semoga putra putri ayah bunda dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berguna, sehat, kuat, dan cerdas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye!